UNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini Indonesia menyusul Rusia dan Arab Saudi yang mengirimkan bantuan untuk korban gempa di Turki Pemerintah Indonesia mengirimkan satu kontainer berisi bahan makanan instan untuk korban gempa Bahan makanan itu diantaranya mie instan dan kompor gas portable Hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Teguh Faisasya Biaknya mengatakan bantuan tersebut telah diberikan melalui KBRI Ankara Dengan paket bantuan tersebut diharapkan mampu membantu UNI yang juga terdampak KBRI Ankara sendiri mengatakan bahwa bantuan tersebut mampu mengurangi beban UNI yang ada di Turki Sementara Faisasya juga menyinggung soal tim tangkap darurat Biaknya mengatakan pemerintah Indonesia masih akan membahasnya dengan kementerian terkait Di sisi lain pemerintah menyampaikan alasan Indonesia mengirim makanan instan untuk korban gempa Alasan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Turki lalu M. Iqbal Yang mengatakan bantuan tersebut disesuaikan dengan kondisi di Turki saat ini Diketahui Turki sedang dilanda pada salju dan membutuhkan penghangat Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tak hanya mengirim makanan instan namun juga selimut Dikabarkan 4 tim KBRI Ankara telah membawa 300 selimut untuk UNI yang terdampak Hal itu dikarenakan tak semua UNI mau untuk dievakuasi Masih ada beberapa UNI yang memilih untuk tetap tinggal Sehingga pemerintah memberikan bantuan logistik Diketahui Turki dilanda gempa pada Senin 6 Februari 2023 Akibat bencana ini terjatat sebanyak 7.926 orang meninggal UNI kita yang terkena dampak langsung yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit Sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi Jadi total ada 10 orang Di luar itu ada 1 ibu dengan 2 anak Yang sampai saat ini, mereka tinggal di Antakya Sampai saat ini belum berhasil kami hubungi Kami sudah mencoba melalui simpel-simpel masyarakat Dan akan terus kami coba Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat Mengenai ibu dan 2 anak Ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi Kemudian di Diyarbakir ada 2 pekerja sepat rapis Yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi Kedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan Proses evakuasi ini memang menjadi sulit Dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki Karena selain magnitude dari gempa Demikian informasi kali ini Nantikan informasi lainnya hanya di Tribu News Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton